Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati menggelar kegiatan sosialisasi peta potensi dan pemberdayaan Kabupaten Pati. Dalam kesempatan ini, para pelaku UMKM dengan pelaku industri wisata didorong agar saling terintegrasi. Kasih pengolahan daya tarik wisata pada Dispora Parpati, Kunardi mengatakan. Pihaknya akan mengolaborasikan para pelaku UMKM dengan pelaku industri pariwisata, sehingga di bidang pariwisata ini yang terlibat bukan hanya tempat pariwisata saja, melainkan semua macam industri, mulai dari perhotelan, restoran, rumah makan, hingga seluruh desa wisata. Kunardi menambahkan, sektor pariwisata merupakan pasar yang potensial bagi pelaku UMKM Pati, namun dirinya menilai selama ini sektor UMKM dan pariwisata kurang terintegrasi. Jadi bukan hanya tempat wisata, semua industri pariwisata. Di dalamnya ada hotel, restoran, rumah makan, termasuk tempat-tempat hiburan, ada karaoke, ada tempat wisata. Tempat wisata itu kan ada daya tarik wisata yang adalah sekarang dan desa wisata. Di patiwisata sendiri punya desa wisata yang resmi diresmikan Pak Bupati ada empat. Sementara itu, terdapat empat desa wisata yang telah diresmikan Bupati-Pati Haryanto, juga merupakan pasar potensial yang harus dimanfaatkan pelaku UMKM. Kempat desa wisata tersebut yakni desa Talun Kecamatan Kayen, desa Tunggul Sari Kecamatan Tayu, desa Bageng Kecamatan Gembong, dan desa Jerahi Kecamatan Gunung Mungkal. Tim Liputan, Cahaya TV